Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah saudaraku dimanapun anda berada Kita masih diberi kesehatan dan ketemu lagi Oke langsung saja ya ke topik pembahasanya Nah kita harus menyiapkan download data-data kita yang sudah benar di Excel ya Di Excel Nah ntar itu kita mau importkan disini Nah makanya saya belum membuat data yang mau saya import Nah ya Nah CSV itu apa Disini ada panduannya ya Bentar DGP Nah disini ya Yang bisa digunakan di JAP Di SPT masa itu Nah ini ya Nah disini Nah disini kan ada tipenya disini ya Dokumentasi ini coba kita buka Jazz format Nah Dia itu berupa CSV ya Contoh CSV gitu ya Kayak gini ya berupa CSV Nah ini Ada dokumentasinya disini Nah ini ya Jadi dia Iya dia di Excel Cuman dia berupa field tipenya itu berupa CSV Gitu ya Oke langsung ya Kita langsung saja Nah saya kan belum ini ya Belum menyiapkan data-data yang mau saya import ke SPT yang bulan Juni ini Gimana caranya mas Nah kita harus Kita mengekspor Data-data yang sudah benar Yang di SPT ini Kita olah Terus kita importan ke SPT bulan Juni Masa bulan Juni Nah disini kan kita belum punya ya Bulan Juni Nah Tadi awal saya jelaskan Di bulan Dua tadi sudah lengkap Nah kita masuk saja ke sini Intinya kita mau Minjem data ya Memakai data bulan dua itu Yang kita mau export Terus ntar kita edit CSV nya Berupa CSV Kita import ke Bulan Masa bulan Juni Itu intinya ya Itu perlu di Ingat dahulu Ya teorinya kayak gitu Tekniknya Mengenai teknik Praktiknya Gentar kita akan langsung Gitu Di sini kita buka Karena saya intinya belum punya data yang mau import di bulan ini ya Bulan Juni Kita buka dulu bulan Dua Bulan satu Bulan Januari ya Gak masalah Oke Nah oke Nah disini kita buka Yang kita mau export Yang ini Nah ini ya Nah Kan banyak ini sudah benar ya data ini Nah setelah itu kita Export ini Exportnya gimana Nah kita kan sudah masuk di bulan Januari ya Kita klik CSV Kita export Yang ini yang bawah ini ya Nah kita pilih yang banyak ini ya Banyak record Ini kan banyak perekaman ya 47 pegawai Bukti potong final Kita export yang ini Nah setelah itu kita pindahkan di mana Supaya ntar pencariannya itu mudah dicari Misal saya Kita Eh disini ya Di Di catatan saja ya Catatan Ini misalnya Juni Kita ketik aja Juni Kita fill in ya Nah Ini yang depan biar Gak masalah Gak apa-apa Baik itu kita save Nah dia akan Sudah terexpor ya Di Juni Nah setelah itu kita close Ini kan kita kembali ke Buka SPT Bulan Juni Kita ya Nah sini sudah Pindah Sekarang kita buka Folder yang di Komputer Laptop kita Kita cari yang tadi ya Ya kita export Di catatan tadi Nah ini ya Disini Nah ini ya yang bawah ini ya Ini bukan Ingat ya Kita lihat data Modifikasi itu yang Terakhir itu berapa Seperti video kemarin Kita melihat secara cepat Data download Secara cepat ya Dengan teknik Data modifikasi ini Ini kan tanggal 27 ya Yang ini berarti Kita buka Nah Ini guys ya Ini ya Ini jangan di Hapus Biar kayak gini Nah kita rapikan Sebentar Nah ini Rapikan sebentar Nah setelah itu Ini juga Rapikan Ini nomor nick ya Ini gak usah dirubah-rubah Gak apa-apa Gak masalah ya Gak harus disenterkan Terus setelah itu Ini yang ini Bukti pemotongnya Tanggal bukti potong Nah ini juga Nah kita edit yang ini Iya kita perhatikan yang ini ya Contohnya saya Sebenarnya Coba aja ya Ini NBWP ini kurang Satu kalau gak salah Saya masih ingat Oke setelah itu kita Ini masa pajaknya Harus diingat ya Harus diganti 6 Kenapa 6 Ntar tidak akan masuk Ke Karena kita mau Mengibutkan ke Seperti bulan 6 Itu Ya kita edit dulu 6 Oke setelah itu Kita copykan Sampai bawah Double click juga bisa Nah setelah itu Ini 2021 Tahunnya benar Ini pembetulannya Kosong ya Kosong Kosong Nah ini yang perlu Diperhatikan ya Nah ini Tekniknya harus Pakai Tanda petik Di depan Ini apa nih Oh bukti Bukan yang ini NBWP ini ya Nah ini Harus belan Ini diganti Belan 6 ini Disini ya Ini tanggal 4 ini Ini bulan 6 Tanggal 4 ini Waktu Bukti potongnya ya Bulan 6 Berarti disini Yang tadi ya Yang ini ya 806 ya Kita ubah 806 Ya sudah saya jelaskan tadi ya 806 Ini 8 Tanggal 8 Yang ini Bulannya 06 Jika tidak dirubah Tidak akan masuk Ada error ya Di pemberitahunya Setelah itu Kita tarik saja Maka dia Otomatis ya Menurut yang belakang ini Coba Menurut ya Berarti ya Nah setelah itu Kita tarik sampai bawah Ataupun Di double click Nah Usahakan yang ini Sama Ini jangan urut ya Yang misalnya ini 07 0 Ini 08 Biasanya urut ya Makanya disini Kita copykan dulu Disini Tarik setelah 2 Tarik Biar sama Biar ini 06 Semua Nah yang belakang ini Harus terurut Ya harus terstruktur Nah gitu Setelah itu Kita Lubah ini Harus terpakai tanda petik Tanda petik semua ya Tanda petik semua Nah Gini Ini kan lama ya Satu-satu ya Lama Lama sekali ini ya Nah Caranya gimana mas Biar cepat Ya Biar cepat gini Kembalikan lagi Ataupun ctrl z Kita block semua disini Misalnya Ya Misalnya Disini misalnya Kita pakai yang Yang ini saja Sampai sini saja Nah disini Kita setelah itu Oke Bentar Ini Salah Ini apa Oke Kita Kita nyampe sini Saja ya Nyampe sini Nah sini saja Ini hapus saja Gak apa-apa Karena Nomor ini Karena Belum ada Ininya Kita hapus saja ya Hapus Sampai sini Ini sebagai contoh Saja ya Hapus Oke Ini ya Tadi tanda petik Dari depan Supaya Karena Formatnya Kayak gitu ya Nah setelah itu Kita pilih data ya Supaya cepat Nambahkan tanda petik Didepan Huruf ini Pilih data Pilih text column Five Five Yeah Pilih yang bawah Pilih next Next lagi Kita pilih text Pilih finish Nah jadi dia Semua kayak gini guys Nah Sudah ada tanda petiknya ya Nah Tetapi disini Tidak ada Tidak masalah ya Tapi dia sudah Bertraforman Pake petik ini Tidak apa-apa Ntar bisa masuk disini Nah ini Sama nicknya ini Kita hapus yang ini Tidak apa-apa Yang ini gak bisa dihapus Karena kosong Nah ini sama ya Klik Blok semua Pilih data Pilih text column Five Yang bawahnya ya Next Next lagi Pilih text Finis Nah Coba tadi Satu persatu Makin lama ya Nah Tutiknya gitu ya Ini Kode pacarnya Sama karena PPH nya 21 ya Terus yang ini Kita rubah Ini kan Ini kurang kosong-kosong ya Ini NBT Apa Ya ini bener ya Kosong-kosong Kita enter dulu Karena ini kan Cuma satu ini ya Sama ini Tidak apa Pemotongnya satu Sama Kosong-kosong Yang sama tuh Edit satu saja Gak apa-apa ya Setelah itu Setelah bener di edit Maka Kopikan saja Nah Nah ya Ini ada Terdapat ini Sudah ada semua Ini Biarlah Tanggal bukti potong Sama tadi ya 08 Tadi ya 06 ya 08 06 08 06 21 Kita copy Coba urut tidak Urut ya Ini urut nomor 9 ya Karena kita Mengsama Makanya copy dulu Nah setelah 2 Kayak gini Kita copy Sampai bawah Double click Juga bisa Nah Ini urut ya Nah setelah itu Kita simpan Simpan ya Simpan Yes ya Yes Oke simpan harus Simpan Ini kan ada keterangannya ya CSV Coma delimited Nah yes Nah setelah itu Kita close Nah disini Jangan di yes Kalau di save Nanti dia beruntungnya Ke Excel Semua lah Bukan ke CSV Berarti Don't save Oke Yang pertama tadi Kita simpan Kita yes Setelah kita mengeluarkan Disini Dari tadi Kita jangan simpan Kita klik Don't save Ya gitu Nah sekarang Kita import ya Oke Masih ke Juni ya Ini Juni CSV Import Bukti potong Final Buka file Ini ya Tadi ya Di catatan Setelah kita Edit barusan tadi Klik Open Double click Juga bisa Ini dia Sudah CSV ini Nah setelah itu Kita import Ingat 30 saja ya Sebagai contoh Nanti kalau ada error Ada keterangannya Disini kita lihat Apa Penyebab masalahnya ya Mungkin ini Coba kita Buka dulu Masa pajak 6 bulan Benar Benar 6 Pembetulan kosong Oke Ini Oke Nah setelah itu Kita import Apakah berhasil 0 Berhasil kenapa 30 Gagal Tidak ada yang masuk Kita oke Kita lihat Apa masalahnya Kita tunggu sebentar Ini ya Di notepad tadi Kita buka Kita besarkan Tidak 15 digit Dan nomor Bukti potong Tidak valid Nomor Bukti potong Tidak valid NPPP yang dimasukkan Tidak 15 digit Oke Kita lihat Cek dulu ya NPPP yang dimasukkan Tidak 16 digit Tidak 15 digit Benar Ini Pertama Nomor Bukti potong Tidak valid Dikit pertama Dikit Tiga digit Pertama Nomor Bukti potong Tidak valid Nomor Bukti potong Oke Kita buka Masalahnya apa Di sini Kita buka ya Ini dia Bukan dia Berubah lagi Ke Ini Nomor Bukti potong Tidak valid Nomor Bukti potong Tidak valid 0806 4 itu Tadi ini Nomor Bukti potong Harus 4 ya Sesuai dengan Tadi Nah Tenggal Bukti potong Terus Tadi Apa Tadi NPPP yang Dimasukkan Tidak 15 digit Nomor Berapa Ini Nomor 2 Tidak 15 digit Ini Sudah Berarti Nomor NPPP yang Nomor 2 Ini Dia Yang Disini Ya Guys Nomor 2 Bukan Yang Ini Ini Ya Nah Saya Sudah Menduka Ini Kan Kayaknya Kurang Kosong Kosong Kenapa Ini Tapi Tidak Apa Baik Kita Coba Dulu Yang Ini Kita Ganti 4 Ya Sudah Valid Sudah Dengan Sistem Seperti Kita Setelah Itu Kita Nah Kita Oke Setelah Itu Kita Yang Ini Ini Pak Siapa Nah Ini Memang Kurang Ini Kurang Ini Ya Jadi Kurang Kosong Kosong Kalau Saya Masih Ini Benar Terus Ada Lagi Disini Nomor Berapa Ini Nomor Tujuh Ya Tidak 15 Digit 15 Digit Yang Dimasuk Tidak 15 Digit Nomor Tujuh Nomor Sebelas Kita Satu Satu Dulu Ini Jangan Dari Sini Ya Dari Sini Dari Sini Dari Nomor Coba Nomor Berapa Tadi Ini Kan Nomor Dua Ya Benar Nomor Dua Hitungnya Dari Sini Dari Sini Nomor 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 Tujuh Tidak Valid Ini Kita Menjek Dulu Bentar Ya Menjek Dulu Saya Kalau Lama Yang Menjek Cuma Saya Hapus Saja Nomor Tujuh Ini Gak Apa Saya Mau Melihat Data Data Referensinya Itu Eh Nomor Tujuh Ya Coba Nomor Tujuh Berapa Kita Close Data Referensi Nomor Tujuh Edis Separi Ya Bantar Ya 08 Dia Ya 08 447 08 447 Coba Lihat Tujuh 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 Kuraya Kalau Kita Merubah Kita Ini Saja Kita Satu Tanda Kasih Tanda Petit Saja Tujuh 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 Setelah Itu Ya Ini Yang Ini Kita Rubah Ke Seperti Ini Yang Tujuh Biar Cepat Ya Mix Mix Text Finish Dengar Kita Hanya Manual Yang Beberapa Yang Salah Saja Ya Coba Kita Hmm Mana tadi Ya Nah Ini Notepad Ya Nomor 7 Sudah Ya Nomor 11 Itu Siapa Nomor 17 Tidak 15 Digit Nomor 11 Setelah Itu Nomor Berapa 24 Sama 25 26 11 24 25 26 11 Siapa Ini Mezolizar Ya Ini Mezolizar Coba Kita Cek Di Data Referensi Mezolizar Nah Ini 08 448 08 Nah Kurang Satu Memang 08 Nah Setelah Itu Yang Ini Kita Secara Cepat Saja Data Text Column Fikes Next Next Text Finish Nah Tadi 24 25 26 Ya No Error 24 25 26 Pasti Kurang Satu Semua Pasti Kurang 0 Semua Coba Kita Cek Dulu 24 25 26 24 25 26 Ini Ini 24 25 26 Siapa Yohaini Yanti Sama Siapa Yohaini Yanti Sama Senar Min Ya Tidak Ini Yohaini Yohaini Tidak Ada Yohaini Disini Oh Ini Ya 0 8 0 8 0 8 Ya 3 Ini Ya Nah 3 Ini Dia Pake 0 8 0 8 Semua Oke 0 8 0 8 Semua Ya Pake Kita Kembali Kesini Ini 0 8 0 8 Semua Dia Oke Disini Coba Kita Petik Kalau Anda Ingin Cepat Silahkan Dia Berpore Dulu Disini Nah Ini 0 0 Kurang 0 Ini NBWP Lama Nah Setelah itu Kita Yang lainnya Kita Secara Masal Cepat 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 Kayak Gini Kan Setting Kayak Gini Next Text Finish Nah Setelah itu Yang ini Sama Karena Yang Sela Sela Tadi Kita Sudah Manual Ya Sudah Kita Berbagi Secara Manual Cuma Sedikit Yang Lainya Kita Setelah Cepat 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 Tidak Ada Kesalahan Finish Nah Setelah itu Kita Ini Linknya Sama Linknya Kita Rupa Apakah Kita Dapetin Di Depannya Data Text Conom Vx Next Next Text Finish Nah Ingat Disini Tidak Bener Ini Tidak Bener Nah NBWP Pemotong Ini Atau NBWP Perusahaan Nah Disini Kan Sama Ya Di Kosong Kosong Kita Kopikan Nah Samakan Sudul 2 Ini Ya Setelah itu Kita Tarik Ataupun Kita Double Klik Juga Bisa Nah Sudah Berhasil Ya Nah Berhasil Kita Coba Kita Ulangi Lagi Ini 6 Bener Itu Sudah Rubah Rubah Yang Ini Kesempat Tadi Salah Dua Ini Disini Sama Yang NBWP Yang Ini Ya Yang Ini Tadi Mana Ini Ya Nomor Digit Sama Bukti Potong Nomor Bukti Potong Nomor Bukti Potong Ini Semua Salah Semua Terus Yang BWP Kurang Tadi Cuman Ini Berapa Ini 1 2 3 4 5 6 Kita Sudah Merbaik Secara Manual Tadi Ya Saya Cuman Dikit Gak Apa Nah Bukti Potong Yang Ini Secara Banyak Ini Tadi Ya Setelah Itu Kita Save Yes Ya Yes Setelah Itu Jangan Di Don Save Setelah Mengeluarkannya Nah Kita Ulangi Lagi Nah Kita Close Ini Kita Ulangi Lagi CSV Kita Beranjungi Oke Import Data Bukti Potong Final Kita Coba Yang Ini Ya Kita Perbaiki Nah Setelah Itu Kita Import Berhasil Nah Ya 29 Berhasil Satu Gagal Ya Berarti Sudah Mengurang Ya Wajar Gagal Berarti Ada Yang Terlewat Ya Kita Mau Lihat Gagal Gimana Disini Tunggu Sebentar Ya Nah Ini Kita Lihat Yang Paling Bawah Yang Paling Baru Pemberitahuan Baru Itu Yang Bawah Ini Jam Ya Oh Yang Atas Ya Yang Atas 106 Ini 106 Yang Atas Berarti Ini Hapus Aja Ntar Kita Salah Lihat 106 Apa Kesalah Yang Cuman Satu Nah Ini Nomor 2 Tidak 15 Dikit Lagi Nomor 2 NBWB Tidak 15 Dikit Nomor 2 NBWB NBWB Nah Kita Tinggal Mencarinya Nomor 2 Tadi Siapa Ya Nomor 2 Kita Setelah Itu Kita Coba Kita Close Ini Sudah Berhasil Kita Close Dulu Kita Lihat Dulu Sedangkan Nomor 2 Tadi Kita Lihat Dulu Hasil Hasil Itu Sudah Masuk Di Juni Nah Di Juni Sudah Masuk Ya Berarti Pak Siapa Tadi Ya Oh Pak Herbius Tadi Berarti Ya Yang Disini Tadi Yang Ini Kita Coba Klik Kita Close Bentar Nomor 2 Ini Ya Guys Kok Masih Kalau Anda Ingin Ini Cuma 1 Kurang Kurang 1 Berarti Anda Inputkan Secara Manual Nah Secara Manual Kurang 1 Tadi Kan Tapi Kalau Anda Mau Import Tidak Masalah Ya Berarti Kan Keterangannya Ini Tadi Ya Keterangannya Kan Nomor 2 Kurang 15 Digit Ataupun Tidak 15 Digit Yang Disini Nomor 2 Yang Ini Yang Nomor 1 Nomor 2 Nah Coba Kita Kalau Kayak Gini Bentar Ya Coba Kita Berapa Sih Ini Sebenarnya Apa Tadi 0 8 0 8 Guys Tadi Kita Menambahkan 0 0 0 8 Di Disini Kita Coba Dilangi Lagi Ini Kan Tinggal Satu Ya Nomor Dua Kita Hapus Saja Ini Biar Tidak Ano Tidak Terlalu Ribet Kita Delete Kita Yang Ini Ini Kan Tadi Kan Ini Cuman Satu Ya Tadi Kita Menambahkan Kosongnya 2 Salah Nah Sudah Gini Ya Cuman Satu Kalau Banyak Jadi Data Tadi Kalau Banyak Data Ini Kita Blok Dulu Data Data Terus Text Column Mana Text Ini Sudah Ya Karena Tidak Ada Ini Text Column Pilih White Tadi Seperti Tadi Itu Ini Next Seperti Ini Text Finish Sudah Ya Sudah Karena Sudah Ini Sudah Oke Ininya Bukti Potong Kita Kita Harus Rubah Ini Kan Kosong Kosong Ya Nah Setelah Itu Kita Simpan Oke Simpan Ingat Simpan Ini Kan Simpan Ini Kan Untuk Ini Ya Format CSV Ya Tapi Setelah Kita Mau Close Jangan Disave Kita Harus Down Save Nah Setelah Itu Kita Coba Input Yang 0 Tadi Ya Cuman 1 Limpar Penal Tuka File Kita Perbaiki Yang Ini Ya Limpar Apakah Berhasil Nah Sudah Berhasil Guys Nah Jadi Tadi Tadi Saya Menambahkan Kebanyakan 0 Pertama Tadi Nah Setelah Itu Kita Lihat Apakah Dia Sudah Masuk Penal Nah Sudah Ya Bentar Ya Malah Terakhir Nah Ini Tidak Ada Tadi Kalau Dia Ada Double Tadi 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 Tidak Ada Kita Limpar Lagi Barusan Tadi Dia Double Ini Cuman Ada Satu Nah Ini Sama Ini Ini Sebagai Contoh Saja Ini Sama Dengan Yang Kita Rekap Yang Disini Nah Ini Ini Tidak Sama Ini Kotor Disini Yang Yang Tidak Kena PPH Dia Suka Disini Guys Yang Yang Dita Inputkan Itu Yang Punya Kena Bajak Saja Nah Kita Akan Setelah Itu Kita Akan Video Kita Akan Membuatkan Cara Input Ininya Ini Angga Benar Input Input Nah Ini Kita Ke Disini Kita Akan Tambah Nah Kita Tambah Setelah Itu Langkahnya Ini Langkah Setelah ICSBT Tadi Satu Masa Pajas Sama Ya Guys Kita Kayak Tadi Kita Pakai Pinjem Yang Di Bulan Juni Tadi Bulan Januari Kita Export Kita Terus Kita Edit Kita Masuk Kita Import Kita Import Disini Kita Import Kita Pilih Yang Tidak Penal Disini Maka Akan Masuk Ya Satu Masa Paca Itu Yang Ini Masih Kosong Ini Yang Ini Pegawai Tetap Yang Tekn Polri Yang Bensunan Yang Bahas Tetap Tidak Menlebih PTKP Setelah Tahap Ini Input Data Kita Ke Ini Data SPP Nah Ini Kita Setelah Itu Kita Ada SPP Ini Kan Coba Masih Salah Ya Coba Ini Kan Coba Contoh Saja Anggaplah Benar Anggaplah Benar Setelah Itu Kita Tambah Kita Masukkan Ya Tanggal Bukti PPK Itu Berapa Bukti Yang Ini 08 06 Contoh Tadi Yang Ini Itu 08 06 Misalnya 06 Disini Setelah Itu Kita NPTE Itu Yang Ini Sudah Hapes Tadi Sudah Hapes Tadi Bentar Saya Buka Lagi Yang May April Contoh Saja Saja Yang Bukan Ini Yang Ini Yang Scanner Yang Contoh Saja Ini Nah Ini NPTE Yang Ini Nah Ini Kita Copy Kan Bisa Nggak Kalau PDF Ya Cota Yang Ini Nah Ini Ini Salah Ya Karena PDF Jumlah Diseter Itu Jumlah Ini Jumlah Ini Itu Ya Setelah Itu Kita Simpan Misalnya Sebagai Contoh Saja Sebagai Contoh Berapa Tadi Ya 1.800 Ini Ya 1.867 1.867 659 Simpan Misalnya Belum lengkap Oh Ini Ya Keterangan Ya Pemerintah Oh Kodenya Ya Ini Maaf Salah Ini Yang Ini Ya BPH21 Ini 402 Ya 402 Sesuai Dengan Ini Ya 402 Ini Bajak BPH21 Kodenya Ini Ya Ini Kode Setoranya 42 Lagi Kita Simpan Simpan Ya Ini Contohnya Ya Kalau Ini Sudah Tambah Lagi Yang Kita Masukkan Yang Yang SPT Yang Bukan Penal Yang SPT Masanya Itu Yang Ini Kita Tutup Dulu Yang Ini Nah Disini Kasi Kosong Jadi Kayak Gitu Ya Nah Ini Nanti Saya akan Buatkan Videonya Yang Masalah Betul ya Yang Ini Yang Masalah Data SPPK SSP Ini Video Selanjutnya Ntar Ini Caranya Secara Cepat Import Intinya Disini Ya Secara Import Secara Cepat Import Data Di SBT Maksa Yang PBH Pinal Yang Ini Seperti Video Tadi Oke Sudah Raku Kita Semoga Selalu Kesehatan Dan Ketemu Lagi Di Video Selanjutnya Kita Akan Membahas Tahap Selanjutnya Dipelajari Semoga Paham Jika Belum Diulang Video Ini Jangan Lupa Subscribe Tekan Lonceng Klik Comment Share Like Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima